Intro Sejak bergulirnya proses penyelidikan terhadap kasus dugaan korupsi pengelolaan Tata Niaga Timah, kini Kejaksaan Agung akhirnya menyerahkan 10 tersangka ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada pelimpahan tahap 2. Adapun pelimpahan perkara tersebut mengacu pada pasal terkait penerimaan berkas perkara yang sudah dinyatakan lengkap. Dengan demikian, sudah ada 13 tersangka yang sudah dilimpahkan Kejaksaan Penuntut Umum, sedangkan total tersangka yang ditetapkan dalam perkara ini mencapai 22 orang. Artinya, masih ada 9 tersangka yang perkaranya masih di tangan penyidik Jampitsus, termasuk suami dari Sandra Dewi, Harfi Muis. Lantas, bagaimana nasib Harfi Muis setelah 10 tersangka telah dilimpahkan ke tahap 2? Kami akan merasak saja dalam perkara ini mencapai ke tahap 2. Kami akan merasakannya dalam perkara ini mencapai yang terima kasih. Direktur Utama PT. Timah berode tahun 2016-2021, kemudian EE selaku Direktur Keuangan PT. Timah berode tahun 2017-2018, kemudian HT selaku Direktur Utama CPVIP, kemudian empat MBG selaku Direktur Utama PT. SIP. Yang kelima, SG selaku Komisaris PT. SIP. Enam, RI selaku Direktur Utama PT. SPS. Tujuh, BY selaku Ex-Komisaris CPVIP. Kelapan, RL selaku General Manager PT. TIN. Sembilan, SP selaku Direktur Utama PT. RBT. Dan ke sepuluh, RA selaku Direktur Pengembangan Usaha PT. RBT. SP ini juga menyerahkan sejumlah barang bukti. Yang pertama, beberapa dokumen yang barangkali nanti bisa dikonfirmasi lanjut terkait perinciannya. Kemudian, sejumlah uang tunai dan logam mulia. Dan ada tiga unit mobil yang turut diserahkan dan 90 sertifikat tanah. Nah, ini beberapa barang bukti yang diserahkan oleh penyirik pada hari ini kepada penutup umum. Kepada kesepuluh, tersangka yang diserahkan hari ini oleh penutup umum juga akan melakukan penahanan. Baik yang ada di Rutan, Salemba, yang ada di Jakarta Selatan maupun yang ada di Kejaksana Agung. Saat ini, yang sudah diserahkan oleh penyirik kepada penutup umum, tersangka ada sejumlah 13 orang. Termasuk yang kemarin sudah sidang perdana di Pakal Pinang, Bangka Belitung. Belum, belum dilimpahkan. Belum. Yang dilimpahkan hari ini adalah Separta, Pak Separta, dan Pak Risa Andrensa. Jadi ada 10 tersangka, termasuk 2 di dalamnya, Pak Separta dan Pak Andrensa. Mudah-mudahan sekarang dalam proses pemberkasan penyirik untuk diserahkan ke JPU. Sementara itu, dibalik gencarnya langkah kejagung dalam mengusut kasus korupsi tata niaga komoditas timah, kini nama Sandra Dewi juga tengah santer diperbincangkan. Meski belum terbukti keterlibatannya, akan tetapi masalah ini turut mengundang sebuah aksi gerakan perdamaian yang meminta agar kejagung segera mentersangkakan Sandra Dewi. Lantas, akankah Sandra Dewi menyusul Harvey Mois yang telah lebih dulu berstatus sebagai tersangka? Kami dari Relawan Indonesia Persatu datang ke Kejaksaan Agung, tentunya mendukung Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk menuntaskan kasus korupsi dugaan di pertambangan, yaitu PT Timah, di mana kita sudah ketahui tersangkanya Harvey sudah ditangkap, dan bahkan sudah di penjara, dan kasus ini naiknya ke TPPU. Namun, kami saat ini mendesak juga pada Kejaksaan Agung, karena sudah berulang kali Sandra Dewi dipanggil sama Kejaksaan untuk diperiksa, namun kami melihat bahwa karena sedikit, besarnya pasti Sandra Dewi tahu terkait dengan masalah kasus dugaan korupsi PT Timah. Kita minta supaya Kejaksaan memproses kasus ini dan menaikkan statusnya Sandra Dewi untuk menjadi tersangka. Terlalu lama, terlalu lama, yang kita punya keinginan dan aspirasi daripada masyarakat juga, keinginan masyarakat dan publik untuk segera Sandra Dewi ditetapkan sebagai tersangka. Gimanapun, dia akan menikmati juga hasil-hasil kekayaan daripada korupsi suaminya. Nah, itu yang kita mendesak daripada Kejaksaan Agung hari ini, terutama ke Jampicusnya. Ya, pertama kita duga, namanya dia kan istri daripada Harvest Muis, terus di mana gaya hidup head-on dia kan selalu ditunjukkan di beberapa publik kan gitu, sampai pernikahan dia kan begitu mewah kan sama Harvest. Ya, masih dia nggak tahu ini kekayaan dari mana, kemewaan dari mana. Dia kan masih nggak tahu ada suaminya melakukan aktivitas pertambangan yang ilegal selama ini. Ini orang terdekat dia loh, istrinya gitu, yang tidur sama dia selama ini. Sejarah logika berpikir kan, yang paling terdekat istrinya, pasti dia nggak tahu kasus ini. Makanya kita minta supaya Kejaksaan Agung ditetapkanlah Sandra Dewi sebagai tersangka. Dan ungkap semua siapa-siapa yang terlibat, termasuk oknum aparat penegak hukum yang terlibat dalam hal ini. Ditersangka kan sangat pantas, tetapi menjadi tidak pantas kalau hanya sampai Sandra Dewi semata. Harus sampai ke General Inisial B itu. Tentu tidak lah, kan dia hanya pengguna atau polo demaninya di TPPU ya, bukan ikut melakukan atau kerja kerja korupsinya. Kami menanggapi kalau ada selebriti menggunakan uang korupsi yang banyak, lalu terkonsolidasi dan tercemar sampai ke keluarga yang lain, halo saya mah, nggak mau lagi disebut sebagai selebriti. Halo saya. Kami assessmentnya, ini kan pola penanganan kasus untuk dilimpahkan ke pengadilan. Metodenya sangat baik, artinya dibuat parsial, dibuat bertingkat. Dari mulai mungkin yang terlebah, sampai nanti kasusnya menjadi yang terkuat. Nah, prediksi kami ini akan membuahkan hasil yang maksimal, karena Kejaksaan Agung sudah siap dengan materi-materinya. Kami yakin bahwa Kejaksaan Agung akan dalam tanda kutip, harus mengikuti kemauan publik untuk jadi terbuka. Kalau tidak, mereka dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, sebab Oknum Densus saja sudah mengikuti mereka. Bagaimana dengan netizen yang secara terbuka mengikuti mereka? Jadi, Kejaksaan Agung harus makin hati-hati dan dalam hal ini jangan main api. Karena mungkin mereka terdesak oleh Oknum Densus, oleh orang-orang berpangkat, bintang-bintang, dan lainnya. Kami berharap Kejaksaan Agung maju terus. Terima kasih telah menonton!